Pemirsa jalur tol Cisumdawu telah dibuka untuk digunakan sebagai jalur alternatif bagi pemudik. Namun meskipun ada himbawan untuk tidak melakukan suafoto di jalur tol tersebut, warga dan pemudik masih saja ada yang sengaja bersuafoto di depan tanel Cisumdawu. H1 lebaran jalur alternatif tol Cisumdawu mulai diramaikan pemudik. Banyak pemudik yang sengaja melintasi jalan tol Cisumdawu. Tanel Cisumdawu atau yang lebih sering disebut terowongan pertama jalan tol terpanjang yang ada di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemudik yang melintasinya. Pemudik tersebut sengaja melintas karena penasaran dengan terowongan yang telah siap digunakan. Mereka banyak yang berhenti dan bersuafoto di depan terowongan. Seperti halnya pasangan Rosi dan Fajar, mereka mengaku penasaran dengan terowongan yang ada ini. Karena tahun sebelumnya, tanel ini belum selesai pengerjaannya. Meski mereka seringkali melintas saat pulang ke kampung halamannya, dan mereka sengaja untuk bersuafoto di depan tanel. Tol Cisumdawu ini dapat digunakan saat terjadi kepadatan di jalur tengah Cadas Pangeran, Sumedang. Sehingga dapat mengurangi kemacetan yang ada.